Jadi guys, ini dia makeup aku hari ini Bentar, 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 Kak Anin, kanin Hah? Ada kembaran kakak tuh Mana sih? Itu kembaran kakak, mirip banget sama kakak Gue gak punya kembaran Lah itu apa? Halo guys, welcome back to my youtube channel Anjimita Asma Rami So, kali ini kita ada di segmen Dandanin, dandan bareng Anin Nah, dandanan kali ini tuh spesial Banget, karena seperti yang kalian tadi Lihat di depan, kalau hari ini Aku bakalan dandanin Karena aku belum makeup ya Jadi aku mau dandanin ini Yang orang-orang bilang kembaran aku Ya, seperti yang tadi kalian lihat di depan Supaya mirip banget Kayak aku makeupnya Jadi dia sama sekali belum pakai makeup Dan aku bakalan makeupin dia BTW, kita kenalan dulu ya Buat temen-temen yang belum tahu Dia siapa, silahkan perkenalan diri Aku, Julia Aku tuh disini Gimana kalian? Nah, iya ada apa yang jelasin ya Jadi Julia ini adalah Siswa PKL ya PKL ya, sebutannya kan ya Siswa PKL di ETE Jadi, sumpah ini sebenernya lucu banget Karena banyak banget yang tertipu Awalnya ketika kedatangan pertama Julia ke ETE Bener ya? Iya Siapa aja yang ketipu? Jadi pada ngirannya itu aku gitu Padahal aku ada di rumah gitu Awal-awal Kak Sandra Pertama Kak Sandra, gimana tuh dia? Ini tiba-tiba nih aku Noelle? Iya, aku lagi ngerjain itu kan Tiba-tiba Eh, dia lagi jalan, baru jalan gitu Terus aku, ini pasti pada ini nih Apa? Pada salah kira Terus aku, diim aja lah Aku kira apaan gitu kan? Terus, tanada Tiba-tiba Nada sih Nada paling tertipu dan paling kocak Tiba-tiba Tiba-tiba, dia datang menarik rambut aku Bisa apa? Terus, pas kamu ditarik rambutnya sama nada Gimana? Responnya? Tadi kan itu cuma pandu Cuma kayak, aku kaget Ini ada apaan, ini ada apaan Aku kira Aduh, aku penyempat selapa ya Dan itu di hari pertama kamu PKL di sini? Iya Keren sekali kamu Ada, aku ketawa banget sih pas ngedengerin cerita itu Jadi, basically nada tuh kan sering iseng-isengan sama aku ya Kalau aku datang ke ETE tuh Pasti kita suka kayak iseng-isengan gitu Nah, mungkin saat itu nada ngiranya Julia itu aku gitu kan Jadi dia baru banget PKL hari pertama Langsung di isengin sama nada Terus, kalau gak salah ada Rifqi juga ya Rifqi pas ada aku disitu tuh Kalau Sandra sama nada, itu aku lagi di rumah gitu kan Orang tuh, aku di rumah gitu, gak di ETE gitu kan ya Dan kalau Rifqi, aku denger tuh Dia brovish ke kamu bukan sih? Iya Iya Baru pengen kayak gitu Aku kira mau ke temen aku Oh, mau ke Gitu kan Kira, ini apaan Eh, dia keep bingung gitu Terus kamu brovishin Gak Gak, kamu balis Gak, dia baru gini Gitu 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 Jadi guys, itu dia orang-orang yang tertipu gitu ya Jadi begitu guys Di ETE sangat bervariasi ya Tidak hanya talentnya Bahkan orang-orang PKL-nya Sisu-sisu PKL-nya juga Sangat-sangat bervariasi ya kan Betul? Betul? Betul Betul sekali Oke deh guys, kalau gitu Dari pengen kita berlama-lama Karena kepo kan pasti Julia mau didandanin Kayak aku gitu ya Masih kepo kan Kalau gitu guys Sebelum ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan buat kalian yang baru ke Youtube channel aku Hai guys, nice to meet you Hai guys, nice to meet you Nice to meet you Oke, kalau gitu kita lanjut ke videonya Ya kamu kalau makeup gimana biasanya? Apa ya, awal-awal tuh pasti pake sunscreen Pake sunscreen? Iya Tadi kamu katanya sempet bilang tuh ngeluh Susah banget Apa namanya Pake apa sih? Makeup Katanya Iya Gimana tuh? Jadi tuh kalau aku mili nih ya Kan paling Shade paling putih tuh Tapi gak putih di aku Nah, kadang mili Bedak juga kan Bedak Putih aku Kiniin ke tangan temen aku Ih, ini putih banget Tapi pas ke kita Kuning Masih kuning kan? Iya kan? Nah iya Singen banget Sumpah itu kayak Aduh, mau ngapain ini Ini pake apa gitu kan? Pusing Iya Tapi kamu biasanya pake apa tuh? Budaknya? Budak sama foundationnya Aku kalau Apa Pakainya Apa sih? Focalure Focalure betul Aku juga pake Focalure Iya Karena itu paling cocok sekali Dan paling tidak Apa sih namanya? Berbayang Eh, apa sih? Oh berbayang Apa sih namanya? Ini Gradasi Belang? Ya, belang Susah banget Ngeri kata belang Kamu udah pake sunscreen nih? Ya udah Udah, oke Kalau gitu lanjut aja Kita sekarang ke primernya ya Ini aku mau nutupin Pori-porinya dulu Ngeri kaya rada mau abis Ini dia warnanya emang rada Kayak rada gelapan gitu Tapi sebenernya sih enggak Nanti dia bakalan nyaru ke Warna kulit gitu Ya boleh Sorry ya Oke Ini aku dandanin Ini aku dandanin Supaya mirip aku Walaupun kita udah mirip sih sebenernya Aduh Sebelum dia make up juga Tapi serius nanya Kamu pede enggak kemana-mana kalau keluar Tanpa make up sama sekali? Kayak gini aja gitu? Dulu sih Cuma sekarang tuh agak-agak Aku pake alisan aja lah Sebelumnya gitu Alis gitu Iya Yang paling penting dan enggak boleh banget Dilupain kalau misalkan albino Itu menurut kamu apa make upnya? Ini Apa? Mascara Mascara? Iya Jadi kamu lebih mending Mascaranya ada Tapi alisnya enggak ada Eh Gimana tuh? Ini deh alis Alis Jadi mendingan alis ada Tapi bulu mata tetap putih gitu Enggak apa-apa? Iya Oke Sama sih aku juga Karena aku tiap hari banget Pake mascara Iya Paling males kalau memakaskaranya tuh Gara apa? Gara rata Iya Gara rata Betul Jadi kayak ombre-ombrean Betul sekali Dan luntur Kalau luntur males banget ya? Makanya carinya tuh yang waterproof Waterproof aja lah Nice Lanjut Udah pake primer Sekarang pake foundation Nah ini aku foundationnya pake yang vocalure Cuk Sama dong Ini sama Sama Serius Sama Serius Tuh kan guys Ini tuh paling enggak Belang Gitu ya di kita Dan aku ada satu lagi sih Nanti aku bakal pake Pakein ini kayak as a concealer gitu Sama ini cushion Dan ini dari merek lokal ya Aku kaget banget Temu Dan ini bener-bener Kita tuh kan susah banget Ncari cushionnya Karena cushionnya tuh Biasanya warnanya tuh gelap Iya Tapi yang kali ini Ini bagus banget Nanti aku bakal coba pake As a concealer gitu deh Oke Kita Ini bakal ngebantu aku sih Iya banget banget ya Boleh banget Setelah ini kamu beli ya Udah aku sih Nggak promosi ini ya Tapi yaudahlah Nggak apa-apa Tapi nggak mau falah Demi apa ya Demi nggak belang Iya Emang sesusah itu guys Yang namanya nyari Make up yang dikhususkan Untuk albino tuh Nggak ada Karena nggak ada Karena emang nggak ada Aku pakein foundation ya Oke Tuh Tuh kan Nggak belang sama sekali Kalau vokalur ini tuh Kamu nemuin foundation ini Dimana? Aku sih Kayak nyoba-nyoba Baginya banyak mbak Iya Cuman Aku aslinya tuh Berahir kecewa ya Iya Aku ini juga aslinya ragu-ragu gitu Aku pake tuh kayak Ih kok nggak belang gitu Sumpah itu bahagia Bahagia Emang sebahagia tuh Maaf ya Oke Kanin mulai make up dari kapan? Aku mulai make up dari kelas 1 SMA Jadi pas awal banget Dulu tuh Pokoknya SD SMP tuh sama sekali Nggak pake make up Sama banget Iya kan? Dan itu aku sampe Ngerasa aku nggak laku tau Kamu SMP punya pacar nggak? Nggak Karena emang aku males gitu Sekarang punya pacar? Punya Aku juga Dulu mah kita pas SMP Karena nggak pake make up sama sekali Dan nggak pede nggak sih Aku dulu kayak nggak pake make up sama sekali kan Dan itu kayak Nggak tau pada Nggak laku Di saat temen-temen pada Punya pacar kan SMP tuh kan lagi cimlok-cimlokan Eh cimlok Apa sih? Monyet-monyet Iya monyet Nggak kan cinta monyet Betul Monyet Gitu Tapi kita waktu itu nggak Nggak ada Merem? Sorry ya Oke lanjut Sekarang mau pake Blush on yang Base-nya dulu Nanti yang bakal ditimpa sama bedam Oke lanjut kita Bake mukanya Ini kalo bedak Aku pakenya Sebenernya ini Ini sih Ini tuh compact powder Tapi aku bisa jadikan kayak Buat tipis-tipisnya aja gitu Untuk ngebake Tapi putih buat? Yes Ini juga putih banget Nah SPIL lah Kak Ya ini SPIL nih Kamu kalo mau beli Buat yang Albino juga nih Ini juga nih Y.O.U untuk bedaknya Aku pake Y.O.U yang Yang ini nih Bisa diliat sendiri Bunya anti-belang-belang deh Untuk yang Albino juga Dan masih sering mengeluh Karena males makeup Gara-gara suka belang Iya Pokoknya wajib banget sih Ini pantengin sampe akhir Produk-produknya Pokoknya bukan endorse Iya betul Betul sekali Tapi ini emang bagus banget Sekedar sharing-sharing aja Dan aku bener-bener Terima kasih banget Sama brand-brand yang Emang juga nyediain Warna seputih ini gitu ya Karena Ini seperti apa ya Anugerah gitu loh Di hidup Karena kita yang putih banget Jadi bisa makeup juga gitu Nanti ada perut akut kebangan Gitu Lanjut kita ke Awis Ini yang paling penting sih Iya betul Penting sekali Sangat penting Sedunia Kalau nggak ada di hidup Iya Muka kita jadi nggak kelihatan Betul Terutama ekspresi Ini Jadi mau berekspresi itu jadi susah banget gitu Kalau nggak ada alis Kayak tau nggak sih Padahal kita tuh alisnya tuh ada gitu kan Dan tebel gitu kan Cuma nggak kelihatan guys Emang tuh sedihnya Sedih banget ya Padahal alis kita ada gitu ya Tuh Ini julia aja alisnya tebel banget tuh Sebenernya Sebenernya Udah lebar lagi Iya Aku bakal gambar Kalau aku biasanya aku bingkai dulu Aku bingkai dulu Ini aku rada nggak ngikutin alis kamu ya Iya Aku juga nggak ngikutin alis Iya Karena aku nggak ngikutin Karena aku juga Sampai bawah-bawah sih sebenernya kayak kamu Alisnya Tapi kan mumpung nggak kelihatan nih Jadi yaudah Nggak usah diikutin Kelihatan sih kak Kelihatan sih Tinggal cukur aja nggak sih Iya kan Iya sih Tinggal cukur aja Benernya ada susah dan nggak susahnya sih Ada plus minusnya gitu Maka alis Untuk yang albino ya Karena Pertama Karena nggak kelihatan Kita jadi bisa bebas ngegambar gitu ya Tapi sometimes jadi susah banget juga gitu Ngegambarinnya Karena kayak jadi Buta arah gitu loh Biasanya kan orang-orang kayak Udah ada alisnya Yaudah tinggal ikutin aja nggak sih bentuknya Iya Kalau kita tuh kayak ngegambar ulang banget gitu Kadang suka Apa ya Kalau di luar tuh kena cayo matahari Alis kita yang sebenernya Jadi itu Nah itu aku ngerekomenin Kalau itu pakai brow mascara gitu Jadi dia bisa bener-bener ngecat alis kita gitu Bener-bener nggak bisa pakai ini ya Biasanya kan pakai eyeshadow gitu Iya Kita nggak bisa Kamu pernah ngecat alis nggak? Nggak Aku pernah Cobain deh Jangan ngeracunin aku Bisa dicoba Kalau males Masih kamu males kan Bolak-balik masang alis mulu Iya sih Itu bisa dicoba Cuman itu nanti ke kulit juga ke warna nggak sih? Untuk kayak sehari dua hari sih ke warna Tapi nanti Kesananya natural kok Makanya jangan tebal-tebal aja sih Biasanya pakai apa Kak? Aku pakai Biasanya pakai henna Tau nggak? Cat henna Tapi bukan yang henna buat tangan ya Bukan yang buat pacar gitu Hena rambut Tinggal kita sisir Tau nggak sih Aku tuh sebenernya ya Ini sedikit curhat Aku tuh rada insecure Bukan insecure apa ya Takut deg-degan Kalau misalkan Aku kan sering kayak di makeupin gitu kan Sama MUA gitu Terus aku tuh suka kayak Aduh dia ngeliatin mata aku nggak ya? Dia ngeliatin mata aku nggak ya? Karena aku tuh sebenernya kayak takut Kayak Aduh ngeliat kemana nih ya? Aduh takut dia ngeliatin mata aku gerak terus gitu ya? Jadi takut gitu Sering dibilang Ih lu ngeliat mata lu Apa? Lu mata lu gerak-gerak Lu ngeliat dunia juga gerak-gerak kan sih? Pikirnya kalau gitu kita bisa jungkir balik Anjir jungkir balik Pingsan Kalau dunianya ikut gerak man Terus dia ada tuh temen aku nanya gini Eh lu darah lu warna apa? Sumpah Kita warna gold 24 karat Terus ditanya Eh warna Ini kulit kepala lu warna apa? Lu liat aja sendiri Gitu kayak Bisa Lu bisa diem aja nggak? Nasa pengen aku bungkam Karena pasti Kocok-kocok sih Lucu-lucu sih Pasti respon-respon orang liat kita Iya memang Ya udah Gitu cantik Gitu bera-gitu Karena sesungguhnya saya juga deg-degan loh makeupin anda Oh iya Aku nggak liat sih Nih mau liat nih kaca nih Ntar aku belum nyisir lagi tuh Nih kalau kamu mau ngaca-ngaca Cakep sih Oh iya Oh iya Sebenernya sih jadi tuh aku tuh kadang suka Orang kan suka nyaranin Ih alisnya warna pirang aja Atau Ih alisnya jangan terlalu tua Sebenernya ya Mau warna hitam pun tuh nggak apa-apa Ini untuk yang albino ya Jadi Mau warna hitam pun tuh nggak apa-apa Sebenernya Asal makinnya tuh ya rapi dan nggak jeblok gitu Apa sih Apa sih itu Iya gitu Belok Apa sih Iya belok-belok Bener Kalau bahasa bekasinya sih belok Bener Sebenernya mau warna apaan aja Bisa kok Tidak menutup kemungkinan Ya cuman kan harus pake teknik ya guys Iya betul Oke alisnya udah tuh Lihat di ke kamera Lanjut sekarang pake eyeshadow ya Eyeshadow ini kita pakein warna base dulu ya Basenya yang paling putih Nih yang ini Iya Oke Kita pake warna yang paling putih dulu Kemudian Itu jadi base Ini aku bingung mascarainya gimana nanti ya Kenapa tuh Kan harus pake sampe dalam Iya kalau kamu mau pake sendiri juga nggak apa-apa kok Serius Biar padahal kamu tak Pake sendiri sih Iya nggak apa-apa Pake sendiri Oke lanjut ini pake yang warna ini Eh aduh Nih warna ini nih Yang kek Rada-rada coklat-coklat pink gitu Kalo kalau di make up-in juga pake mascara sendiri? Kadang sama orang sih Tetap sama orang Cuma ya gitu Kadang sebenernya aku kurang puas juga Kadang ini kita harus makinnya tuh bener-bener Wah sampe dalam banget kan Sampai ujungnya banget Sampai pangkala banget Jadi aku kadang suka nambahin sendiri Karena takut keculak Iya takut keculak betul Lebih dalam lagi Nah terus untuk di pinggir-pinggirnya Oh iya aku mau kasih bawah matanya udah Lihat ke atas Terus di ujung-ujung matanya Aku mau pakein warna Bentar Yang mana yang aku pake? Oh iya nih Warna ini Eh yang mana aja aku pake? Ini nih nih Warna ini Ini ujung-ujung matanya Bareng Sub indo by broth3rmax Dan di tengahnya Aku mau kasih shimmering-shimmering gitu Warna ini nih Kayak krem-krem shimmering gitu Terus abis itu aku mau kasih sedikit coklat-coklat Coklat gitu di ujungnya Warna coklat kayak gini Mana sih? Oh ini Warna coklat Ini Nah sekarang mau bikin bawah mata Ini tewek maaf ya Oke Rada aku iniin Lihat maju kesini Lihat ke atas Nah Makeup itu memang ribet ya Betul sekali Ribet sekali memang Paling malas tuh kalau ada orang lagi make up gini Cepetan Wah gila sih itu Gimana ya cara make up buru-buru tuh Nah sekarang aku mau buat egiosal gitu Ya bagus Lihat ke atas sedikit Aduh sorry Ini ganti brush Brushnya kurang cucuk Tapi kamu memang bentuk mukanya Yang mendekati aku sih Yang lebih mendekati aku gitu Kan dia aku kadang suka disama-samain juga gitu kan Mirip-mirip Mirip kanin Mirip kanin gitu kan Tapi menurut aku Kamu sih yang paling mirip Bentuk dari bentuk muka ya Menurut mukanya Shape mukanya gitu Aku pernah lihat hijinya kanin Terus kata sama aku Kanin yang pake baju merah itu Yang kayak gini Ingat misalnya Oh iya Itu katanya mirip banget sama aku Itu kalau lagi mirip Terus sama yang di mobil Di mobil Oh yang itu ya Yang aku di mobil Sekarang tinggal pake eyeliner Tapi sebelumnya Eyeliner-nya aku kayak gambar dulu gitu Pake eyeshadow yang Gelap Oke Baru sekarang kita pakein Eyeliner-nya yang sungguhannya Siap Oke oke Eyeliner-nya sih lurus aja Bismillah ya Bismillah Bismillah Baru Eyeliner-nya udah Sekarang aku mau ngeblend sedikit Di pinggir-pinggir Eyeliner-nya Biar gak terlalu Edge-nya keliatan Orang Oke lanjut Sekarang kita mau pake Yang shimmering-shimmering Di bawah mata Sini nih Coo ya Tepuk kalur juga Tepuk kalur lagi Nau keren sih Tapi ada yang kayak stick gitu kan Stick gimana Oh iya ada Ada yang stick Koknya lebih ke powder sih Aku mau pake yang apa Liat letes Yeah Cantik-cantik Tepuknya tuh Tepuknya tadi Coba let ke aku Liat Lain di matanya juga Oke Sekarang aku persilahkan kamu Untuk menggunakan Maskara Nih Maskara Aku mau pake Maskara agak deg-degan sih Oh iya kenapa Takut Kayak Wih ternyata kayak Ini gak sih Apa Gini Atau sini aku pake ini ya Iya Kamu percaya sama aku kan Percaya Emang aku juga suka gitu sih Jadi ke atas sini kan Maju ke depan sini Liat ke bawah Nasa pengen nangis Iya kan Nangis Nih atau kamu pake sendiri Boleh lah Kayaknya ada aku pake sendiri Iya Kenam 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 Aduh Aduh Liat Ini gak nanti Aku bersihin Ini yang paling terlihat Ini yang paling terlihat Ini lah kak Sebelahnya belum Aku gak bisa kak Takut kak Takut Takut Ternyata kayak Gizrek kayak Gak apa-apa loh Aku bener Di bawah Nah tenang Nah tenang Nanti Untuk yang masih ada gate nya Aku benerin pake Sekarang aku mau pake blush on sama shading hidung nya dia Shading edge lanjut sekarang tinggal kasih Highlighter ke hidungnya sama ke apa namanya ke pipi nyalah mata ke jalanan jadi sini juga cantiknya enak mama ini ada request ya dikonturin sedikit katanya di ini sih sebenernya di bronze cantik banget sih ini kamu pulang nanti mama kamu bilang ini nanti banget anak aku lanjut kita pake lipstips aku mau pake base-nya dulu ya bukan base ya maksudnya aku kayak pengen bikin ombre gitu karena daripada di abababababab gitu itu mendingan di tap-tap lanjut pake ombre ane aku pake lip tint aku pernah tau kemenu-kemenu secara di kemenu secara iya dulu eh sekarang tinggal ngisir ya bye-bye kamu sama gak sih rambatnya gelombang-gelombangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bawah ya seberapa mirip aku sama Julia dan ya ini gaya-gaya cantik banget kan ini sesuai ekspektasi aku banget karena pasti hasilnya jadi kaya barbie ya kamu ngerasa kaya barbie gak sekarang? iya iya tuh ya confidentnya langsung naik tinggi banget gitu ngelas ya gak baku deh oke deh guys sebelum kita berpisah ya segini aja dulu videonya jangan lupa untuk follow instagramnya julia apa instagramnya? aduh 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 like komen dan share video ini ke temen-temen kalian and see you in the next video bye 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 bye